Nidam Nidam Tisu toilet selama kehamilannya Ia bahkan mengaku merasakan perbedaan Terasa ketika merek tisunya berbeda Jade sendiri tidak tahu Mengapa ia tiba-tiba menyukai tekstur Tisu, anehnya lagi Kegemarannya ini masih melekap hingga sekarang Ibu dari 5 anak ini mulai menelan tisu Saat hamil anak pertamanya Jason Seluruh keluarganya sudah memberitahu Agar Jade menghentikan kebiasaan Tawazimnya ini, sayangnya ia masih Belum bisa untuk tak mengkonsumsi tisu Lain lagi dengan apa yang dilakukan oleh Kelly Mary Pierce saat tengah mengandung Perempuan berusia 28 tahun ini Memiliki keinginan untuk makan makanan Yang sangat aneh ketika mengandung kedua anaknya Selama 20 hari Ibu hamil ini memiliki kebiasaan aneh Yakni mengunyah ribuan Spon cuci piring Nah sekedar spon cuci piring Ia juga menambahkan tumpukan pasir di atasnya Ini terjadi selama masa kehamilan kedua anaknya Ajaibnya, kebiasaan anehnya ini Tidak membahayakan kedua janin yang ada di perutnya Kedua anaknya lahir dengan kondisi sehat Tanpa kekurangan dan luka Ketika ditanya mengapa melakukan hal-hal azim Dan cukup berbahaya ini Kelly menjawab jika mendapatkan kepuasan Ketua makan spon setan pasir Setiap harinya Kelly bisa menghabiskan bermangkuk-mangkuk pasir Tanpa makan makanan lain Ibu yang satu ini juga mengalami ngidam Yang dinilai sangat membahayakan anaknya Emma Vance selalu ingin minum cairan pembersih mebel Perempuan asal Birmingham Inggris ini Meminum cairan berbahaya ini layaknya Minum obat, yakni 3 kali sehari Anehnya lagi, jika umumnya Masa ngidam ibu hamil hanya terjadi Pada 3 bulan pertama kehamilan Emma justru terus mengalami ngidam tak lazim ini Hingga masa kehamilan mencapai 7 bulan Ngidam minum cairan pembersih ini Dialami ketika Emma mengandung anak kedua Namun saat hamil pertama kali Emma sudah menunjukkan kejalan ngidam aneh ini Ketika itu ia sering mencium lap Yang baru saja digunakan untuk membersihkan perabotan Saat hamil yang kedua kalinya Keinginan Emma benar-benar tak bisa dikendalikan Ia meminum cairan pembersih Seperti ia meminum air putih Kebiasaan ini mendapat kritikan Dari sebuah organisasi gangguan pola makan Bernama BIM Mereka menyarankan agar Emma Segera menghubungi dokter Untuk mengatasi gangguan pola makannya itu Kebiasaan ibu hamil yang satu ini terkesan mengerikan Lama masa kehamilannya Alison Brearley ingin memakan hewan-hewan yang mati Karena tertabrak di jalan Padahal sebelum mengandung Alison dikenal sebagai wanita yang memperhatikan makanan sehat Menurutnya daging hewan yang mati karena tertabrak ini lebih berbau dari daging lainnya Dan rasanya sangat enak Sampai saat ini Alison sudah memakan klinci, rusa, merpati, dan burung hantu Kebiasaan ini terus berlangsung meskipun ia sudah tidak hamil lagi Berkat midam anehnya ini Dia kini sering menjadi koki Dan mengundang teman-temannya bahkan hewan yang mati tertabrak Akhirnya teman-temannya suka membawakan Alison hewan-hewan yang mereka temukan tertabrak di jalan Cairan berbahaya lain yang juga dimakan perempuan hamil untuk memuaskan hasrat ngidamnya adalah cat Cairan pewarna yang biasa digunakan untuk mewarnai dan menghias dinding rumah kita ini Menjadi makanan favorit beberapa perempuan di seluruh dunia pada saat hamil Mereka mengaku gemar menjelati dan mencium dinding yang baru dicat Mereka beranggapan hal tersebut bisa memuaskan rasa ngidam mereka Namun praktisi kesehatan menyarankan agar ibu hamil bisa menahan rasa ini Keinginan untuk mengkonsumsi atau mencium cat Bisa diganti dengan mengkonsumsi permen atau penyegar mulut agar bisa melupakan rasa ngidam Ini juga harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam pengawasan Karena jika kelebihan mengkonsumsi permen bisa menaikkan kadar gula ibu hamil Selain cat, rupanya arang juga merupakan material yang kerap menarik perhatian ibu hamil Meminum larutan arang, memakan arang, mencium aroma arang bisa jadi merupakan hal yang paling indah bagi beberapa ibu hamil yang sedang mengandung ini Beberapa ibu hamil mengakui bahwa mereka tidak bisa mengendalikan keinginan untuk mengkonsumsi arang Arang memang berguna bagi pengobatan baik untuk ibu hamil ataupun orang biasa Arang bisa digunakan untuk menyerap racun pada tubuh dalam keadaan darurat Namun perlu diketahui, jika masuk ke dalam tubuh manusia, ternyata arang bisa berbahaya bagi janin pada ibu hamil Pasalnya arang bisa menyerap nutrisi penting yang seharusnya bisa membantu pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan Seorang ibu hamil di Amerika Serikat mengalami gangguan serius pada otot dan jantungnya Ini terjadi karena ia terus menerus ingin mengonsumsi baking soda dalam jumlah yang sangat tidak wajar hingga setengah kilogram setiap hari Saat dibawa ke rumah sakit, ia mengeluh lemas dan pusing-pusing Tim dokter butuh waktu sepekan untuk mengetahui penyebab keluhan sang ibu Karena awalnya sang ibu tidak mau menceritakan tentang keanehan hidup yang dia alami Karena kondisinya ini, ia harus menerima transfusi darah dan berbagai pengobatan untuk masalah jantung Pada hari kelima setelah dirawat di rumah sakit, ibu hamil ini terpaksa harus melalui proses induksi kelahiran Agar bayi yang dikandungnya tidak mengalami gangguan yang mengancam nyawanya Pemirsa itulah tujuh ngidam aneh saat hamil Perilaku ngidam memang wajar terjadi pada ibu hamil Adalah peran keluarga dan sahabat untuk mengingatkan ibu hamil yang ngidam secara tidak wajar Karena bisa membahayakan janinnya Terima kasih telah menonton!